Terima kasih. 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 temen name. Terima kasih. Terima kasih. Jadi Bapak tahu dengan HGU-HGU sekalian ini Pak ya? Kalau aku tahu, kalau aku sudah ingat jengar, aku tahu, tapi memang tidak ada sejujurnya. Kalau HGF itu tidak tahu. Jadi tahu itu bukan milik petani, tapi di negara sebelumnya. Ya, ini dikuasai oleh petani-petani yang ada. Bahwa dimasukkan dalam kooperasi yang Bapak pimpin saat ini, kedua kooperasi penarikan maju bersama. Betul, Bapak itu Pak? Ya, kalau kami tidak ada petani-petani, kami juga tidak ada petani. Sudah, selesai ya. Tadi petani-petani itu mempunyai ahad, kemudian tangan tersebut dikelola oleh petani, kemudian dimasukkan ke dalam kooperasi, begitu lho. Ya. Nah, hingga Bapak menjadi betul-betul sebagai ketua kooperasi penarikan maju bersama-sama. Akhirnya, kooperasi yang dulu itu Pak, kami juga menjaga menaik. Berarti Bapak ikut kebiasaannya seperti dulunya. Ada kebiasaannya dulunya, Bapak ikutkan sekarang. Ya, begitulah Pak ya. Ya, masukkan yang baik, masuk. Ya, ya penting perekonomian lain Pak ya, bagaimanapun apapun aturan yang terlalu lulu, mau salah, mau betul, penting Bapak ikutkan sesuai dengan harga sawit saat ini. Ya, kalau aku ingat pengalumi, itu lah Pak, sebenarnya terbaiknya Pak, ini hasilnya meningkat. Ikut Pak ya, baik. Nah, terkait dengan adanya perusahaan inti, Pak, di dalam inti. Kemana buah hasil sawit Bapak disetorkan? Terus tiada, dengan sosial ini kadang-kadang malu lah Pak. Apakah Bapak sebagai ketua, tidak ada dilaporkan pada Sekretaris dan Kendahara berapa hutang kita saat ini? Ada, ada, tapi saya menunjukkan ini kalau menunjukkan itu cerita saya panggil ya. Berapa, terakhir yang laporannya? Laporannya, kita lihat di sini kan ada yang 15, ada yang 1, dikatakan yang 11, dan... Masih berkisar antara 5 M ke atas Pak ya? Ya, betulah. Masih yang Bapak harus bayar kepada PT PSG. Ya. Yang setiap bulannya, setiap panennya menyerahkan buah sawit dari kooperasi penaringan baju bersama dijual kepada PKS PT PSG. Betul, sampai hingga saat ini Pak ya? Betul. Masih ada untuk Bapak lebih kurang 5 M ke atas. Masih ada untuk Bapak lebih kurang? Sampai ke-atas, di sini itu sudah sudah lupa. Ini itu salah, menyerahkan ini sudah sudah tidak. Itu sudah tidak. Tidak, itu sudah 4 M ke atas. Tidak, itu sudah 4 M ke atas. Bentang, bisin, bisahara. Nah, tidak harus menurut. Tunggas PT PSG terhadap kooperasi apa? Itu lah Pak, semua kekurangannya kalau kita menurut. Kekurangan itu dalam hal dana kan, karyawan, pupuk, bibit, apa ini Pak? Semua Pak. Seluruhnya Pak ya. Kalau kurang pupuk, kita. Berarti kooperasi ini tetap di bawah binaan PT PSJ ya. Kemudian masih seperti yang Bapak katakan dari awal tadi bahasa Bapak-Bapak akan. Bapak akan jadi seperti itu. Ya Bapak begitu lah Pak. Kalau apapun segala kekurangan kooperasi penarikan keju bersama itu diketahui oleh PT PSJ sebagai perusahaan intinya. Oke, nah jenis kooperasinya apa? Jenis kooperasinya itulah, tapi jenis kooperasinya juga bersama. Maksud saya jenis kooperasinya dari simpan pinggang tidak? Tidak. Jenis kooperasinya apa itu? Sempan pinggang tidak? Tidak. Tidak. Produsen? Jasa? Tidak. Tidak. Ya, itulah. Nah, dalam rumah tersebut berarti pensasinya lebih kurang ada 5 yang lebih Bapak-5 nipang kepada PT PSJ. Nah, hingga saat ini Bapak-5 nipang dari PT PSJ. Ya. Baik. Nah, di sini tidak ada ini Pak, perincian hutang. Bapak tanyakan kepada pindahan PT PSJ selama Bapak Direktur. Mungkin Bapak nanti bisa tanya sama Bapak Direktur sekalian ada di sini. Berapa hutang saya masih tinggal di PSJ, Pak? Ya, kalau bisa itu sekurang-kurangnya. Kalau begitu sudah ada. Cuma saya mau macan. Pernah nggak Bapak ada perinciannya? Oh, PT. Koperasi Penarikan Maju Bersama. Saya punya hutang lagi. Sekian tinggal. Nah, saya kan tidak, kita mau terus-menerus dipindah hutang Pak ya? Ya, sementara kami tidak hutang-hutang kembangkan. Sementara lagi kami hidup-hidupnya di kemudian sekali masuk biaya. Atau kemudian sekali. Maka kalau tentu sekarang itu nantinya saya jayaan nanti kami masuk ini, Bapak itu lagi dapat bahas. Alhamdulillah, ini saya ucapkan tadi. Tentu saya tidak merasa semua. Sudah merasa dia asing. Nah, sementara kalau itu dia lah, Bu. Barang-barang dengan rumahnya akan lambat. Sementara sekarang tidak pernah terbawa, Bu. Kalau lebih-lebih asing saya naik. Saya ingin ketigasan dari Bapak. Apabila tidak ada PT PSG masuk ke Kejamatan Langgap, Maka tidak akan pernah ada perkebunan sawit yang dapat mensejahterakan masyarakat. Kalau sementara saya memang mensejahtera, Bu. Baik. Setahu saksi, karena saksi kan lahir di sana, besar di sana. Pertanyaannya adalah, apakah saksi pernah mendengar PT NWF? Kalau nama sering tadi saya dengar, Bu. Sejak kapan saksi pernah mendengar nama PT NWF? Ini, aku dengar kalau mendengar nama lah. Lama lah namanya. Tapi aku tidak tahu nanya saja kemana. Iya. Pertanyaannya ada. Nanti kita tunggu bukti kaitan dengan setoran-setoran yang harus dilunasi kepada pihak PTP Putra. Ya. Di sidang berikutnya. Sekretaris, kalau dicatat, di bawah. Apa saja yang dimiliki oleh Koperasi Penarikan Maju Bersama. Ini semua yang ada si, apa namanya. Aku kan tahu lah, pokoknya yang ada usut di situ, Pak. Ada usut. Iya. Itu yang saya tunjuk. Nah, ini daripada, ini dibaca sendiri. Saya ingin tahu apa ini. Ya, bacakan dulu di situ. Apa yang baca? Aku tidak usah ya. Baca dulu di sana. Ini nomor 1. 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 Ibu doang 2. Ini nomor 1 sebagai surat ini usaha. Apa yang didia? Ini nomor 1. Ini nomor 1. Ini nomor 1. Udah. Ini nomor 1. Nah, saya ingin tahu. Ini nomor 1. Ini nomor 1. Ya, saya ingin tahu. Jadi ada beberapa izin yang dimiliki oleh bahasa Ncut. Di antaranya ada izin usaha pergabalan dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Melayani Pembinaan Terpadu. Ini kaitannya apa? Saudara, paham tidak? Ya, kaitannya tidak mengetahui sempresi itu. Ini izin usaha pergabalanan apa? Ini bisa kita lihat bukti suratnya. Ini pasti ada, Saudara. Pak Sekretaris, tolong catar nomor 137. Saudara, terlalu banyak pun apa? Menjawab tapi tidak mikirin. Nah, nampun saya bisa, saya lupa. Ini saya bicara dengan data. Ya, itu, itu. Nanti kalau Saudara ingin tahu lebih jelas, karena operasi untuk apa dirikan, nanti ada jelas operasi ahli yang akan jelas. Saudara hadir di sini ya, jangan tidak hadir. Biar Saudara tidak disalah-salahkan. Faham? Masih bisa dilanjutkan? Ya, kalau kurasa, kalau bisa, cukup sih. Ya, kalau kita lalu tercinta, kalau tadi Pak Ji. Makasnya berat. Biar Saudara, untuk dikatakan polisi, diperiksa berapa lama? Ya, tidak ada. Ini itu lah, semuanya BAP-AP-AP sudah ditabat. Ya, berapa lama. Ada... Ya, aku juga, kemudian ditanjak ini. Tapi, kadang-kadang, yang tidak sesuai, kebanyakan ini dengan BAP. Yang ditanjak di sini dengan ini, ada belakang masing-masing yang tidak masuk, ada yang tidak jauh, masing-masingnya tidak lama dulu. Terus berapa jam dikatakan polisi? Berapa jam? Aku rasa kalau aku itu kemarin itu sekitar 2 jam lah. 2 jam? Belum habis 2 jam. Ya, aku terasa di pertama, mulai pertama kali, Bapak, kami masih berlaku 8 pagi. Jadi, saya tanya. Jadi, ketua kita ini nyaman sekali. Ya, aku tahu. Menggolakan kemarin ini, Pak. Melihara setiap bulan. Ya. Mulai dari Januari sampai... Apa butuh sekitar juga jelaskan. Ini itu. Luar biasa saksi kita ini. Sampai... Potong-potong. Ya. Jelaskan. Masa, kenapa aku? Ini yang saya ingin. 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 Memang di Tikal POS ini begini ya. Bagaimana sekitaris ada. Sekarang itu sama JISUM. Baca karena jalan-jalan. Iya. Iya. Harap ini tidak jalan-jalan. Baru saudara bisa dulu saya baca. Enggak, enggak. Bapak. Sebayangannya nanti kalau Sarah nantinya gimana aku. Aku memang saya bilang, kalau tidak ada pengaruh saya tidak ada. Cuma bagaimana saya ditutup. Memang ada untuk menurut-menurut. Yang disubatkan langsung sih ya, Bapak. Sedikit aja ya seksi ya. Cukup terhimpur ya dengan peterangan seksi tadi ya. Kooperasi yang dari Bapak Bim Kendi itu semuanya itu berasal dari desa penarikan. Atau memang ada masyarakat yang luar masuk menjadi anggota dari Kooperasi Bapak Bim Kendi. Awalnya semuanya itu, semuanya itu berasal dari masyarakat desa penarikan. Akhirnya? Akhirnya juga seperti itu jawaban ada pindah tangannya gitu. Berarti jawabannya jangan awal dan akhir. Berarti memang semuanya itu, anggotanya itu semua berasal dari masyarakat desa penarikan. Iya, Pak. Itu benar, Pak. Benar. Nanti jangan dicek-cek datanya, ternyata ada masuk masyarakat yang luar menjadi anggota kooperasi penarikan ini. Iya, enggak. Itu orang penarikan dulu semua. Orang penarikan. Waktu saya ingin arah sekali lagi, cuma kalau dia ini nggak diganti. Enggak, enggak usah. Enggak usah penyakit lepar. Berarti memang semuanya itu anggota dari masyarakat penarikan. Benar ya, Pak? Enggak. Enggak bohong, ya? Enggak, enggak bohong. Kita punya anggota kooperasi 133 termasuk pengurus. Di dalam hal itu, satu orang ada yang memiliki 2 hetat atau kapning. Bagi yang mempunyai belukar yang banyak, dulu kan awalnya kan tanah masyarakat. Nah, itu jawabannya ada, enggak ya? Ada. Ada. Ya, ya, ketuanya. Bagaimana memilikian komproduksi? Kalau produksinya itu mencapai 500, ke bawah sampai ke atasnya itu dalam jangka 3 tahun selesai. Bapak berharap enggak hutang itu selesai? Alhamdulillah. Itu yang saya diterima kasih. Itu nyaman, Pak? Kehidupan nyaman seperti itu, Pak? Iya. Nyaman, Pak? Iya. Tidak lagi dikejar-kejar hutang. Ini harapan Bapak sebagai kutok kooperasi, tidak lagi bergantung kepada Bapak. Cukup ya? Cukup ya? Ini artinya nanti belakangnya. Fakta dulu kita ayakan. Termasuk para publik, pada hari Kamus tanggal 31 Agustus tahun 2017, dan para penasar itu tetap menampingi, terdakor sampai perkara terdakor selesai. Dengan demikian sidang komentar saya di YouTube. BANG! 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 BANG!